Ya, sementara itu pemirsa langkah hukum yang diambil masyarakat terkait kualitas udara Jakarta hari ini pun akan digelar sidang gugatan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Adis Baswedan mengaku menghargai semua langkah hukum yang diambil setiap warga negara dan siap menghadapi gugatan tersebut. Semenjak Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia versi air visual, kekhawatiran masyarakat memuncak. Apalagi dengan polusi yang semakin memburuk dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti asma, paru-paru, jantung, hingga kanker. Terkait hal tersebut, perwakilan masyarakat dari Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta menggugat Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Gubernur Jawa Barat ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Menanggapi gugatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengaku menghargai langkah hukum itu dan telah menyiapkan tim hukum yang akan hadir dalam sidang yang dikelar hari ini. Kita menghargai semua langkah hukum yang dilakukan oleh warga negara dan kita tentu akan ada tim hukum yang hadir di sana. Tapi masalah ini adalah masalah karena kegiatan kita semua. Karena itu langkah yang dikerjakan oleh Pemprov adalah mengurangi sumber-sumber polutan. Kalau bicara udara, maka salah satu sumber terbesarnya adalah asap kendaraan bermotor. Pemprov DKI Jakarta juga sedang berupaya mengatasi masalah polusi udara di Jakarta, salah satunya dengan membangun dan mengoptimalkan transportasi publik yang nyaman. Untuk itu, warga ibu kota dapat meninggalkan kendaraan pribadinya yang dianggap menjadi penyumbang terbesar, buruknya kualitas udara Jakarta dan beralih menggunakan transportasi publik. Dari Jakarta, Vicky Riantri Julianti, INews, melaporkan.